Perang mulut Demokrat versus Nasdem soal ultimatum Cawapres Anies. Jadi akan lebih bagus kalau lebih cepat. Semua mau ini, tapi kan itu keputusan pimpinan saja. Kita tidak usah terlalu mendesak pimpinan. Mereka yang tahu seperti apa. Jadi strategi itu ada di belakang pimpinan. Jadi jangan kita yang dikongkong bawah ini membuat kursus kita sama kita. Yang bagus, usahkanlah hak-hak itu kepada pimpinan. Karena ada tim kecil yang dibentuk. Melalui tim itu lah, kita berkomunikasi. Yang pertama wajar ya. Karena waktu terus berjalan. Kita dari Februari sudah punya kesepakatan. Sekarang sudah Juni, hampir 4 bulan. Dan publik juga terus bertanya. Jadi saya memahami dan mengapresiasi malah desakan dari demokra. Tapi kalau koalisi dibangun tidak dengan doko dan kuat, maka kita khawatir nanti akan rapuh. Itulah sebabnya PKS tetap kita mengajak kebersamaan. Semua langkahnya dibicarakan bersama. Kapan memutuskannya, mendeklarasinya. Tentu kita bicarakan bersama. Siapa saja alternatifnya bersama. Meskipun kata Pak Surya Paloh, yang memutus dan memilih, jawab persetukan, punish. Tidak apa-apa, kita setuju juga. Tidak ada masalah. Tetapi kan sebelum di situ, kita bicarakan dulu sama-sama supaya... Bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan menyatakan masih belum akan mengumumkan Cewapres pendampingnya dalam beberapa waktu ke depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa proses penentuan Cewapres masih panjang, sehingga ia tidak terburu-buru akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Kendati demikian, Anies mengaku sudah mengantongi sejumlah nama. Namun sikap Anies itu justru berakhir dengan ultimatum dari Partai Demokrat. Salah satu partai pengungsungnya itu menyatakan siap mengevaluasi dukungannya terhadap Anies jika tidak kunjung menentukan Cewapresnya dalam waktu dekat. Sikap tegas partai yang diketahui Agus Harimurti Yudhoyono itu pun mendapatkan tanggapan balasan dari Partai Nasdem. Berikut ini perang mulut kedua partai yang saling berpolisi tersebut. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat memberikan ultimatum terhadap Anies yang tidak kunjung mengumumkan Cewapresnya. Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungannya kepada Anies apabila Cewapres tidak diumumumkan di bulan Juni. Kepala Bapilu DPP Demokrat Andi Arief menyoroti tren penurunan elektabilitas Anies di sejumlah hasil survei yang dirilis akhir-akhir ini. Menurutnya, tren penurunan elektabilitas Anies disebabkan karena belum mendeklarasikan Cewapres. Oleh sebab itu, Andi mengatakan Partai Demokrat telah mengajukan usul kepada Anies agar bulan Juni ini segera mendeklarasikan nama Cewapres agar mendapat perhatian masyarakat. Nasdem minta Demokrat tidak rusuh. Ketua fraksi Nasdem DPR RI, Robert Rauh memandang deklarasi yang dimaksud oleh Partai Demokrat tersebut merupakan keputusan pimpinan. Ia lantas meminta agar pihak lain tidak mendekesak Anies menentukan Cewapresnya. Robert menjelaskan bahwa keputusan terkait deklarasi Cewapres termasuk dalam bagian dari strategi pemenangan dari Anies. Keputusan itu, kata Robert, ada di tangan Ketua Umum Antarpartai Koalisi. Karena itu, Robert meminta agar jajaran bahwa tidak membuat rusuh dengan cara mendesak-desak. Dalam kesempatan ini, Robert juga merespon kabar deklarasi Cewapres Anies bakal dilakukan dalam jangka waktu dekat. Mengenai itu, ia mengaku tidak mengetahuinya karena deklarasi merupakan kewenangan pimpinan partai. Terima kasih telah menonton!